Waktu yang lalu, nama Windy Stioningsi memang sempat menjadi viral di media sosial. Seorang tunagrahita asal desa seragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang mempunyai kemampuan menggambar secara otodidak rancangan gaun. Berawal sejak putus sekolah saat duduk di bangku kelas 4 sekolah desa. Sebagai seorang anak dari keluarga kurang mampu, mimpi Windy bertemu sang idola desainer ternama Tanah Air Ivan Gunawan, kemarin akhirnya terwujud. Bahkan melihat Windy yang begitu kreatif membuat banyak karya yang indah, Igun pun kini mengajak Windy untuk berkolaborasi membuat desain untuk koleksi-koleksi skraf miliknya. Dari yang kemarin ke sini kan memang saya bilang bahwa karyanya Windy, saya ajak untuk berkolaborasi. Jadi saat ini Windy sudah mulai bekerja, sudah mulai mendesain. Saya butuh 5 motif kerudung yang mana nantinya akan saya produksi dan saya jual di toko saya. Saya belum melihat hasil karyanya, saya tadi pagi dikirimin bahwa dia memang sudah bekerja, jadi ya minggu-minggu ini kita akan nunggu hasilnya seperti apa. Tim desain kan memang ada, jadi memang diarahin konsepnya mau mengarah ke mana. Sebagai seseorang yang mensupport keahlian Windy dalam menggambar, Igun juga mengaku tidak akan mengambil keuntungan dari hasil karya desain rancangan gadis berusia 23 tahun itu. Kalau saya harus profesional ya, jadi saya bilang memang sama keluarganya keuntungan dari kerudung tersebut untuk mereka. Jadi aku nggak ambil keuntungannya. Disupport lewat karir, lewat kesempatan bekerja, aku rasa juga udah cukup.